Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberti. Kali ini Liberti bersama dengan beliau, Kanju Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalam Sinun Paku Bono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta, berada di ketinggian Menorok Langgar Merdeka Lawian, yang usianya sudah ratusan tahun, berdiri sejak 1877. Gusti, komentar Gusti gimana dengan ketinggian menara ini? Ya, luar biasa. Ini menara ini ketinggiannya itu sekitar 27 sampai 28. Kalau dengan Sungkobono tinggi mana? Kalau tinggi Sungkobono, Sungkobono 36. Ya, sampai puncaknya bisa, sampai itunya ornamen 27. Ini bisa sampai 28 sampai puncaknya. Sampai menaranya itu? Menaranya itu bisa 28. Ya, Gusti baru pertama kali ini naik ke Menorok Langgar Merdeka ini. Lama kali, dan saya kagum ini. Tangganya seperti Bangung Sokobono. Tapi falsafahnya adalah peradak Sina dalam masa itu. Artinya ini apa namanya, Tangga ini adalah tangga yang mempunyai falsafah memohon dan menerima. Gitu. Maksudnya, Gusti? Utaranya kanan-kiri. Gitu. Itu artinya memohon dan menerima. Memohon, maksudnya memohon kepada Allah? Dan menerima apa yang diberikan Allah. Gitu. Itu luar biasa. Seperti yang ada di Bangung Sokobono. Mungkin ada kemiripan dengan Bangung Sokobono yang lebih tua? Kalau kemiripannya di tangganya ini saya tadi. Saya kaget tadi. Itu aneh lho. Sama ini. Biarpun lebar sana ya. Cuman sistemnya sama. Kalau Sokobono kan segi 8, Gusti. Kalau ini kan segi 4. Segi 4. Cuman tangganya, muternya sama. Kagumnya Gusti terhadap Menorok Langgar Merdeka-nya apa, Gusti? Ya tadi ada paksa apa yang memohon dan menerima kepada Allah. Gitu. Memang ini simbol Abduh Min Allah kan gitu. Tapi juga menerima dari Abduh Min Allah itu sendiri kan gitu. Maka disimbolkan di tangga tadi. Untuk simbol kanan, ngiri itu memohon dan menerima. Kalau ini tadi kan ada sekitar 4 tangga. 4 turunan naik tangga. Kalau di Sokobono ada berapa, Gusti? Ya ada, ada sub tingkatnya berapa dia? Saya agak lupa. Lalu itu ya sekitar, bukan sekitar ya. Jadi ada 4 tingkat. Sampai puncak 5. Kalau ini sampai puncak hanya 4 tingkat ini? Selisih 1 tingkat ini? Selisih. Mungkin Gusti ada semacam istilahnya, semacam kenangan tersendiri dengan ini yang baru pertama kali ini. Saya sejak kecil diara ke makam teluhur di makamnya Gengnis, Lawian. Itu ya lihat, tempatnya itu tetap di sebelah timurnya Masjid ini kan. Langgar Merdeka ini. Langgar Merdeka ini. Tapi baru sekali ini saya sholat pas asar. Waktu asar adalah waktu yang luar biasa di ajaran agama. Dan juga saya baru pertama kali ini naik ke puncaknya langgar Merdeka ini. Subhanallah luar biasa. Ini tidak suatu kebetulan, tapi ini sebuah, apa namanya, istilahnya itu hal yang sangat gaib. Saya bisa sampai ke sini. Ini gendak Allah, karena ada gaibnya Allah, nggak mungkin saya sampai ke sini. Karena rahmatnya Allah itu. Rahmat Allah itu, itu gaib. Terima kasih Gusti. Terima kasih. Sama-sama. Sebelah selatan itu kita bisa melihat Gunung Kidul ke sini. Iya, Gunung Kidul. Gunung Kidul sebelah selatan itu, terus kalau yang sebelah timur ada Gunung Lawu. Terus kalau yang sebelah barat Gunung Merapi. Kalau sebelah utara, Gusti. Biasa itu ada daerah pergunungan Purwodaji. Purwodaji ini. Iya, daerah daerah. Berarti kalau Merapi. Kalau Merapi, itu gendis. Oh, gendis. Di utara, di utara. Iya, utara. Kalau Merapi, sebelah barat ini nih. Sebelah barat agak selatan. Yang agak ke utara itu berbapu. Iya, siap. Iya, terima kasih, Gusti. Demikian mewawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Salah satu putron dalam, Sinun Paku Bonok ke-12, Kraton Kasunanan Surakata di Mingrat. Kebetulan di atas menorok langgar merdeka yang ada di Kampung Batik Lawian. Kampung Batik Lawian sendiri merupakan kampung tertua di Kota Solo. Pasalnya, Kampung Batik Lawian sendiri keberadaannya sejaman dengan Kasultanan Pajang sekitar abad ke-15. Terima kasih.